hai 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 hari ini kita akan belajar mengenai algoritma pengurutan yang mengurutkan dua mengurutkan beberapa item di dalam list ini Hai sorting algoritma pengurutan dari sebelumnya kan sudah belajar tentang esing ya esing atau one-way encryption itu juga boleh atau enkripsi ya sudah boleh sudah belajar mengenai algoritma searching pencarian sebuah item dalam list ya sudah belajar Rickardson ya Rickardson juga sudah belajar sekarang kita akan belajar mengenai algoritma pengurutan namanya juga mata kuliah algoritma dan pemrograman ya tapi banyak algoritma hai 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 Nah algoritma sorting apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini Hai hari ini kita akan belajar mengenai batu short kemudian seleksi short dan terakhir ada insertion short sehat ya Hai saya hai 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 RI ke cotama adalah bobor song Hai bagaimana sih algoritmaaro bonsot itu atau apa sih yang dilakukan didalam wyglama bau persar hai 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 pucer nge-nya ini ya Hai habis tadi enggak Hai ya ini ruangan kerjanya Hai pucer biasanya coba ini peseram ya ini Hai di babel short next multiple pas multiple pas list ya di babel short itu melakukan beberapa kali melewati beberapa kali list apa memperoleh beberapa kali itu dilewati Hai apa yang dilakukannya it compares adjacent item ya membandingkan item yang paling berdekatan dengan sampingan gitu ya akan dibandingkan ya kemudian apa setelah dibandingkan setelah exchange menukarnya apabila that are out of order atau apabila apabila tidak sesuai dengan urutan ya Nah sekarang kita akan urutannya itu ascending yaitu mengurutkan dari kebilangan yang kecil kebilangan yang besar Hai nah ini sense atau secara insisi item bubbles ya atau menggelembung gitu ya ya nggak tahu ini tapi kenapa ngelembung kemana yaitu ke lokasi yang sebenarnya dia harusnya berada gitu ya Hai nah di samping ini ada ada algoritma bubble source nah hai 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 luar ya hai 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 nah ini ya ini adalah berapa bersot pada langkah pertama atau pas melewati list yang pertama ya nah di sini nih because of the first part of bubble sword bisa datang item yang terakhir ini ya are being compared to see if they are out of there ya yang ada ininya ada artinya itu item yang adjacent atau item yang paling bersebelahan ya kan yang akan kita bandingkan itu nah ini yang yang ini akan kita bandingkan ya if they are an item in the list then we are and minus one page ya of item that need to be compared on the first pass ya kan dan kalau ada misalnya ada item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 item berarti ada ada 8 ya n minus 1 8 perbanding apa item yang harus dibandingkan atau perbandingannya 8 kali ya kan kan ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya kan 8 kali perbandingan n minus 1 kalau ya itemnya 10 berarti ada 9 kali perbandingan kalau itemnya ada ada 100 berarti ada harus ada 99 99 perbandingan ya kan nah itu important that not that on that work once the largest value in the list is part of the fire it will continually be move along until the past is is complete ya jadi yang nilai yang paling besar ya atau latinx value itu akan akan selalu dipindahkan ya kayak akan secara kontinu dipindahkan ya sampai dia sampai langkahnya selesai atau sampai ini sampai ke lokasi yang lokasi yang sebenarnya dia dia lokasinya di mana gitu ya mungkin ini lebih cocoknya ini ya enak ya ini ada sebuah item tentunya belum urut ya karena kita akan mengurutkannya 54 26 93 dan terusnya ya sampai 20 ya nah bubble short itu ini compare ya membandingkan item yang saling berdekatan nah pertama berarti 54 dan 26 dibandingkan apabila out of order atau tidak sesuai urutan ya karena kita ingin mengurutkannya dari bawah ke atas dari nilai yang kecil akan nilai yang paling tinggi maka ini kan tidak berurutan ya 54 dan 26 itu tidak urut maka ditukar ya kan jadi yang ini nih 26 dan 54 ya kan karena tidak urut maka ditukar ini jadinya nih setelah ditukar jadi 26 di yang pertama 54 di indeks yang ke-0 ya indeks yang ke-0 dan yang 54 indeks ke-1 nah selanjutnya nah selanjutnya yang pasangan berikutnya ya atau pasangan pair yang selanjutnya ya kan yang yang saling berdekatan 54 dan 93 dibandingkan nih karena sekarang sudah turut ya kan dari kecil kebesar maka tidak menjadi penukaran ya no exchange ya kan nah tidak menjadi penukaran nah maka disini tetap 54 yang ke-3 atau indeks ke-2 berarti ya itu adalah 93 tetap oke selanjutnya 93 ya 93 dan 17 dibandingkan apakah ini urut atau sudah urut belum 93 dan 17 daurut belum yuk belum ya belum ya maka kalau belum maka ditukar ini ke depan ini ke depan 93 di belakang gitu ya oke selanjutnya ini ya kalau nggak lihat ditukar ya kan ini 17 jadi di belakang 93 ini di depan ya ditukar ya nah terus ya sampai pasangan terakhir ya misalkan terakhir itu 93 dan 20 ini udah urut apa belum nih 93 dan 20 belum 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 misalnya rahma ya belum ya 93 dan 20 tidak urut maka ditukar tidak ditukar jadi yang 20 di indeks yang paling kecil dan 3 di indeks yang besar nah ini kenapa ini in essence each item publish up to the location where it's belong 93 berada di lokasi yang seharusnya dia tempatnya di mana seharusnya dia berada nah ini setelah pas pertama atau langkah pertama setelah langkah pertama itu angka yang paling besar itu akan berada di posisi paling kanan ya kan kenta yang positif paling kanan kemudian nanti selanjutnya dibandingkan lagi 25 dengan 54 jadi tidak ditukar ya kemudian 54 dan 17 tidak ditukar eh ditukar ya nanti selanjutnya 54 dengan 77 tidak ditukar nah nanti sampai akhirnya disini juga akan 77 jadi yang jadi yang membandingkannya itu ini ya tadi ya nah at at the start of the second pass the largest value is the no interest item yang paling besar atau largest value sekarang berada di tempatnya yang seharusnya ya kan maka tinggal n-1 item left to sort ya meaning that there will be n-2 piers ya jadi kalau tadi 9 sekarang tinggal 8 yang belum urut maka ada tinggal 7 piers 7 pasangan yang harus dibandingkan nah maka number pasti n-1 asuk pembelian the end of the process the smallest item must be in the correct position with no further processing required ya sampai nanti seakan 8 kali proses itu harusnya sudah urut ya kan gitu berarti kalau ada 9 berarti nanti prosesnya ada ada 8 ya n-1 nah inilah pas pada saat langkah pertama itu ada perbaikannya ada n-1 ya kan kalau disini tadi 9 berarti ada 8 langkah kedua nanti n-2 ada 7 sampai terakhir langkah 8 ini berarti cuma ada 1 kali perbandingan itu yang paling depan kita beli contoh ya yang sedikit merci nanti 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 selamat menikmati iya besar semuanya misalkan ya jadi ada 9 kita sedikit aja ya misalkan ada 4 ya 4 item yang akan kita urutkan misalkan ada 22 kemudian 14 5 dan 10 misalkan ya ya satu lagi dan berapa disini aja ini ada 16 misalkan ini ya oke nah ini adalah listnya yang akan kita urutkan ya list ada 5 5 item berarti nanti ada n minus 1 perbandingan n minus 1 berarti 5 minus 1 ada 4 perbandingan ya kan dan 4 langkah juga nah langkah pertama ya langkah pertama langkah pertama atau pas pertama ya jadi bahasa Inggris pas 1 pas 1 oke sekarang dibandingkan ya 60 16 dengan 22 ya kan 16 dengan 22 5 dan 10 nah ini ini kita bandingkan ya kan nah apakah sudah urut 16 dan 22 sudah urut belum? sudah pak sudah jadi kita tidak perlu tukar ya kan tetap 14 5 dan 10 nah selanjutnya ada 22 dan 14 ini sudah urut belum? belum pak belum jadi harus kita tukar ya kan tidak tukar berarti 16 ini 14 ya ini 22 karena ditukar kan 5 10 ini pasangan ke 3 nah udah urut belum? 22 dan 5 belum belum jadi harus kita ditukar kan 16 14 ditukar ya 5 dan 22 kemudian 10 ya oke selanjutnya ada 22 dan 10 udah urut belum ini? 22 dan 10 belum jadi harus kita tukar jadi selanjutnya kalau udah tukar 16 5 gelas 5 22 eh sorry ntar ya 5 10 dan 22 22 nah pasti pada saat langkah pertama atau ini ya proses pertama itu yang paling besar akan di posisi paling kanan ya kan kemudian langkah kedua nah itu adalah 16 12 5 10 dan 22 ya ini ya nah kedua berarti ini bandingkan lagi nih yang depan ya kan 16 dan 14 20 atau belum? belum belum oke berarti kita tukar ya karena belum urut ya yang jawab yang jawab please name ya di di chat ya ya nanti bisa jadi keaktifan soalnya kalau sekarang saya gak bisa lihat namanya yang jawab 14 16 15 10 dan 22 nah ini kemudian pasangan berikutnya pada saat langkah 2 ya ini kan ya ini udah urut atau belum? belum kan yang menjawab menulis name yang tadi tadi juga ya yang awal-awal ya 14 semangat kita tukar ya 5 16 ya kan ini kemudian 10 kemudian 22 nah ini selanjutnya ini ya selanjutnya yang ini pasangan 16 dan 10 ya kan ini daurut belum? belum belum kita tukar ya kan tukar berarti 14 5 10 16 dan 22 sampai sini aja karena yang iterasi selanjutnya pasti gak tertukar ya sampai sini aja berarti udah urut nih ya kan langkah kedua ini dua item terakhir itu sudah urut 16 dan 22 sekarang langkah 3 langkah 3 itu adalah yang ini ya yang ini ya hasilnya langkah 2 14 5 10 16 dan 22 ini 14 dan 5 sudah urut belum? belum pak belum pak belum pak tukar ya 5 dan 14 10 16 16 dan 22 pasangan berikutnya 14 dan 10 ya kan 10 kita tukar gak ini? tukar tukar ya karena belum urut ya kita tukar 5 10 14 16 22 tukar nah ini sudah selesai ya kan karena yang ini pasti udah urut 3 angka udah urut 3 angka terakhir udah urut kalau langkah 3 langkah 4 nanti 4 4 angka terakhir itu udah urut ya 4 5 10 14 16 dan 22 ini tinggal ini ya ini dibandingkan udah urut belum? sudah 6 4 selesai ini tidak perlu ada penukaran kan seperti yang saya semangat lagi pasangannya langkahnya juga n-1 ya kan ada kalau angkanya 5 berarti langkahnya ada 5 kurangi 1 berarti ada 4 langkah ya kan 4 langkah jadi di renov ini gak bosan ada 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 yang mau tanya mungkin Hai demo-tm obel shot Hai jelaslah ya tadi mau teslahkan belum ada nulis nih mesmin di ini dicap ya kalau mau kalau mau aktifkan kalau nggak yang hai 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 ini mungkin tambahan sedikit lah ya ini kaitannya dengan menukar menukar data ya Nah sebelumnya sebelumnya kita bahas ya di sebelum tes bagaimana sih cara menukar ember ini ya Hai menukar isi ember Hai menukar isi ember hai 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 bagaimana cara ini aja lah ya menukar ember A dan B ya Pak kita butuh satu ember kosong lagi ember C ya kan yang A masukin ke C dulu ya kan kemudian B masukin ke A kemudian yang tadi yang C masukin ke B dan hasilnya nanti tertukar ya kan isinya di tukar yang A jadi merah yang B jadi di biru ya kan kita butuh satu ember kosong lagi Hai eh belumnya di pertemuan berapa ya awal-awal ya awal-awal itu disampaikan seperti ini cara menukar eh data atau menukar isi variable di dalam pemrograman ya kita butuh satu variabel eh time dulu temporaria sementara ya kan kita butuh satu variabel temporaria seperti ember yang kosong tadi yang tiga ya untuk menukar membantu menukar data ini contohnya misalkan Hai kita ingin menukar 93 dan 44 ya kan kita butuh satu variabel temporari ya kan ini 93 kita masukin di tempatnya dulu ya kan kemudian yang 44 masukin ke ini ya kan ke in kemudian yang ini temporari yang istinya 93 masukin ke J ini berarti sekarang tertukar disini 44 yang di C di 93 ya kan sama seperti ini kalau di program ya ini ya namun di Python itu sangat unik kita sebenarnya tidak perlu melakukan ini di Python cukup kita menggunakan perintah atau statement berikut ini A, B sama dengan B, A cukup seperti ini di dalam Python itu bisa tertukar ya kenapa itulah kenapa Python itu sangat mudah banyak digemari karena pengudahan pemrogramannya saya tidak perlu memrogram seperti ini seperti yang tadi ada variabel temporaria atau yang tadi ember yang kosong lagi atau lagi nah kotak yang kosong lagi sampai kita kita bisa melakukan ini di Python in Python it is possible to perform simulatronus assignment ya statement A, B sama dengan B, A ini ini akan menukar isi dari A dan B exchanging to variabel in Python ini tinggal gini aja gitu ya nggak perlu variabel temporari nah in Python exchange can be done as to simulatronus simulatronus assayment ya ini seperti ini enak ya kalau di pattern enak tapi kita nanti kita coba dua-duanya dalam menukar isi variabel atau misal tempat seperti ini ini programnya yang open source ya ya silahkan dicoba nanti di rumah masing-masing ya kalau mau coba kalau tidak juga tidak tidak diwajibkan nanti ada di depan di praktikum algoritma dan pemograman tapi kalau mau coba di siapkan Hai sudah buka sepertinya hai 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 kita coba ya angkanya semuanya Hai Oh niya 54 26 93 tersemakan aja danti ya hai 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 mana hai 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 empat hai 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 1777 31 ya Hai ini tetap Hai mes hai 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 455 20 455 20 20 Oke ini Nilai proper sort ya Oke karena saya Tambahkan ya Jadi ini adalah Pertama ya Atau list pertama Yang belum terlalu tadi Yaitu 54 26 sampai 20 ya kan Bisa di zoom ya Bisa Ini mungkin ya Wah terlalu besar ya Nah ini mungkin kelihatan ya Ada yang boleh pakai HP Ini yang Ini yang akan kita Ini ya Akan kita urutkan ya Tadi 54 sampai 20 Nah ini Langkah pertama Ini kan ya Langkah pertama yang tadi kita coba yaitu 93 akan Di posisi terakhir ya kan Langkah pertama akan menyebabkan 93 di posisi terakhir Itu karena 93 Ada nilai yang paling besar Nilai yang paling besar Akan Berada di Index terakhir Kemudian Selanjutnya ada 77 ya kan Pasti kayak gitu Ada 55 Disini urut ya kan Kemudian ada 54 ya Urut Kemudian ada 44 Ini pasti urut Kalau yang depan tuh Belum urut ya Kemudian 31 Kan 1 Ini guna 26 Urut ini 20 Urut sampai Akhir juga sudah Urut disini ya Itu Ini adalah bubble short Nah ini programnya ya Ini ada list Kemudian kita membuat Function Namanya bubble short Misalkan Kita buat Ini Misalkan Perulangan ya Perulangannya adalah Dari Dari ini Dari ranknya itu Mulai dari Panding kecil ya Sampai ke Paling besar In rank Dan ini 9 Dan 1 0 Dan ini Minus 1 Berarti Terus Nah Pas 6 Kita Pas 6 Pas 6 Pas 6 Pas 6 itu adalah Ini ya Apa namanya Semblahnya Kita di 9 Kemudian 8 Kemudian 8 6 Coba kita Nah ini kan Dari yang 8 Berarti kan yang ini ya 8 8 Sampai 8 Kemudian 7 7 Berarti Hanya 7 Yang di Dibandingkan 6 Sisanya ya Berarti dari Yang Paling besar Ke Paling kecil Oke Pas 6 Kemudian nanti Sampai pas 6 Berarti sampai urutan keberapa ya Sampai Berarti kalau yang pertama Ini sampai terakhir Sampai 5 Sampai 4 Ini indeksnya 4 Kemudian nanti Hanya sampai Ini Sampai Rutinnya ya Rutinnya tuh Yang ini ya Karena yang pasti udah urut Sampai 3 Kemudian sampai 2 1 Dan Selesai Karena Ngambilnya tuh yang Sisanya ya Sisa yang Sebelum diurutkan Berarti Sini yang belum urut Berarti kita Asumsi yang 5 Dan asumsi selanjutnya Itu yang belum butuh 4 ya Kemudian 3 Dan seterusnya Oke Nah disini Kalau gak urut Nah If list Lebih besar ya Kalau ini besar Maka ditukar Karena Yang Yang Di bawah Itu lebih besar Maka ditukar Ini Ini pakai yang Konvensional ya Nah pakai yang Konvensional Atau pakai yang ini Juga boleh Yang tadi nih Yang A A, B Sama dengan B, A Ini juga boleh Kita buat Comment dulu Kita pakai yang ini Harusnya bisa ya Sama ya Nah Bisa Awalnya belum urut Menjadi terakhir Setelah seluruh langkah Itu menjadi Urut Ya kan Nah Jadi lebih Simple nih Yang A, B Sama dengan B, A Tadi Untuk menukar Isi variable Itu menjadi Lebih 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 mudah Tapi kalau Asumsinya Kita Cara berpikirnya Harus ini dulu Karena Tidak semua Pemulgraman itu Ada fitur ini Apa B Sama dengan B Mungkin Anda akan Dengan Dunia kerja Harus belajar C C C C++ Nanti Harus pakai ini Atau di Di project Mana Terutuh Harus Bisa Apa C Dan sebagainya Itu Ini Pakainya Ini Dan Nanti Kalau Sudah belajar Bisa Pemulgraman Itu Pakai Bahasa Pemulgraman Apa Apa Situ Bisa Yang Penting Algoritmanya Tahu Ini Algorit Cara Ininya Ini Ya Cara Misalkan Bersatu Bagaimana Caranya Itu Tahu Yang Penting Algoritminya Tahu Jadi Kalau Sudah Bisa Algoritma Kemudian Nanti Diterapkan Di Pemulgraman Tentu Mau Ganti Pemulgraman Itu Bisa Kalau Saya Misalkan Saya Biasanya Pekton Saya Ngejar Lain Dipakainya C++ Misalkan Sama-sama Ini Babershot Tinggal Ngari For In C++ Selesai Karena Algoritmanya Sama Kalau Sudah Mau Saya Algoritma Mau Ganti 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 Bahasa Pemulgraman Pun Insya Allah Bisa Yang Penting Cara Berpikir Nya Produknya Sudah Sudah Dekatnya Tau Tau Itu Mau Tiba Tiba Program Apapun Insya Allah Saya Ya Walaupun Harus Proses Nari Nari For In Python Atau For In C++ Misalkan For In C Tari Lagi Ini Contohnya Babershot Mungkin ada Yang mau Tanya Tentang Program Atau Tentang Algoritmanya Ada Babershot Nanti kita Quiz Semoga Waktunya Cukuplah Nanti Kalau Enggak Kita Sepak Hati Kapan Sot Saya Mau Tanya Tidak Ada Kalau Nggak Ada Silahkan Coba Ini Kalau Nggak Ada Biasa Saya Yang Tanya Ada Sebuah List Kian 19 1 Sampai 12 Ini Kemudian Pertanyaannya With List Represent Partial Resorted List After 3 Complete Passes Of Babershot Setelah 3 Langkah Setelah 3 Langkah Pengurutan Itu Bagaimana Belum Urut Semuanya Tapi Hanya Baru 3 Langkah A B C A D Silahkan Angkat Tangan Sambil Saya Nulis Kaktifan Oke Makan Ya Baah Beri Lama Baah 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 K Hai siapa ini Hai Anissa lah mereka royal hai 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 saya Michael dan Harman Ya ada yang sudah tahu Setelah tiga langkah Yang beta pak Yang B Benar yang lain Ada Ada jawaban lain mungkin B Ada yang mau menyangka Bukan B Tapi kalau sama ya gak usah Kalau C pak Kalau C kenapa C Mas Kau C Karena yang mengalami kemindahan Cuma 1 19 Sama 9 pak 19 Sama 9 Oke 9 nya kenapa Mengalami 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 17 19 Yang mana ini Kenapa mas Michael Sebenarnya kenapa Sebenarnya dipindah Iya pak Kok bisa Kok bisa Sebenarnya dipindah Tiga langkah ya Tiga langkah Berarti Awalnya ini ya Terbandingkan Bandingkan Bandingkan Sampai nanti 19 nya di Paling besar Kemudian Ini disini Sisanya ya Sisanya itu Disini berarti Nanti 1 Dan 9 Dan seterusnya Nanti Sampai 15 Ya 15 Disini Dan setelah 15 Nanti Bandingkan Bandingkan Lagi Sampai 13 Berarti yang B Y E D Benar ya Benar mbak Michael Itu mas Michael Dia masih bingung Kak Jadi Ini ya Yang B Jawabannya Karena Tiga Proses Pengurutan Atau Tiga langkah Pengurutan ya Bagian Pengurutan ya Tiga langkah Item Pengurutan Jadi hanya Baru yang Ini yang Urut Oke Tiga belas Lima belas Dan Milan belas Oke Terlagi mungkin Ada yang mau tanya Ya Pak Dini Pak berarti Yang No exchange Itu Tidak dihitung ya Pak Sekomplit Ya Pertanyaan Sangat Bagus Saya Nelis Kampung Tadi Ya Maika Dan Maika Dan Maikal Ya Maiken Pasca Yang No exchange Ini Tidak Dihitung Jadi Pertanyaannya Itu Ini Mbak Bagian Kalau Komplit Pas Itu Maksudnya Ini Ini Satu Komplit Pas Nanti Langkah Kedua Itu Satu Ini Lagi Sisanya Berarti Yang Ini Yang 54 Sampai Disini Berarti 26 Sampai 20 Yang Diurutkan Bukan Ini 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 Itu Bagian Di dalam Langkahnya Coba Bukan Sampai Sini Tapi Tiga Kali Ini Tiga Kali Komplit Pas Bukan Sampai Sini Berarti Ini Bukan Satu Dua Tiga Ini Bukan Kalau Komplit Satu Proses Pengurutan Kalau Ini Hanya Baru Satu Item Yang Urut Selanjutnya Yang Selanjutnya Sisanya Yang Belum Urut 26 54 17 Oke Mana Programnya Nah Maksudnya Itu Yang Ini 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 Langkah Pertama Langkah Pertama Langkah Kedua Dan Langkah Ketiga Bukan Di Dalam Proses Pas Pengurutannya Di Dalam Langkah Itu Tapi Satu Komplit Itu Mbak Bukan Ini Per Ini Tapi Satu Kali Ngurutan Komplit Pas Komplit Satu Langkah Penuh Bukan Bagian Dari Langkah Gitu Gimana Mbak Dili Masih Belum Paham Masih Belum Paham Yang Soal Tadi Ya Boleh Boleh Ini Ya Boleh Ini Kenapa P Ini Ini Contohnya Mbak Dili Yang Kita Contohkan Ya B Itu Tiga Kali Proses Tiga Kali Langkah Tiga Proses Pengurutan Ini Besarkan Ini Ini Tiga Kali Proses Pengurutan Hasilnya Berapa Lomba Jadi Pahamnya Ini Pahamnya Ya Ini Ini Kita Urutkan Menggunakan Popershot Ya Kita Meni Ya Kita Mau Urutkan Langkah Pertama Itu Ini Satu Satuan Ini Langkah Pertama Ya Sampai Sini Nah Ini Langkah Pertama Mbak Pertama Itu Maksudnya Oh Ya Berhenti Berhenti Ya Masih Ini Ya Masih PPT Ya Di Matun Mbak Ya Nah Ini Misalkan 6 Ini Angka Yang Tadi Kita Mau Urutkan Misalkan Sebanyak Tiga Langkah Ya Hasilnya Itu Bukan Yang Ini Mbak Mbak Deli Satu Dua Tiga Bukan Ini Tapi Ini Satu Komplit Pas Ini Sekali Murutkan Sampai Ini Kemudian Langkah Kedua Komplit Dan Langkah Ketiga Ya Nah Ini Jadi Kalau Pertanyaannya Tiga Komplit Pas Itu Jawabannya Bukan Ini Bukan 16 14 22 Dan 5 Dan 10 Bukan Ini Ya Tapi Jawabannya Itu Adalah Ini Tiga Langkah Yang Ini 5 10 14 16 Dan 22 Ini Yang Komplit Maksudnya Begitu Mbak Deli Bukan Yang Ini Per Ini Ini No Exchange Ini Exchange Ini Exchange Juga Bukan Ini Tapi Satu Komplit Ya Karena Ini Kalau Satu Komplit Itu Hanya Baru Satu Yang Urut Yang Ini Belum Urut 16 14 5 Dan 10 Urut Berarti Harus Tiga Langkah Itu Maksudnya Ini Itu Mbak Jadi Bukan Yang Ini Bukan Yang Parsial Ini Tapi Yang Full Atau Komplit Belum Iya Iya Pak Tapi Tadi 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 Setelah Saya Coba Hitung Itu Saya Dapat Jawabannya Yang C Sama Michael Tadi Mungkin Itu Yang Angka Satunya Itu Kan Sudah Kurut Tapi Kita Coba yuk kita coba yuk bersama-sama ini ya cepat ya tapi ya ini aja langsung ya kita urutkan ya ini exchange exchange ya exchange berarti 1 kemudian 9, 7 cukup kayaknya ya kita tulis aja disini penci saya yang sama 19, 1 kita nothing tapi ya ini ya langkah pertama berarti ini ya pertama berarti adalah 19 terus aja langsung ya 9, 7, 3 10, 13 15, 18, dan 12 pertama adalah ini exchange ya berarti ya berarti jadi 1 ini ditukarkan ya 9 dan seterusnya gitu ya kita gak perlu oke ya sekarang fokus yang ini berarti sekarang fokus yang ini ya ini ditukar 1 9 ya kan karena urut 19, 7 3 cepat ya nah ya kan ini selanjutnya yang ini kan yang ke-3 dan ke-4 ditukar gak tukar 1, 9 7 19 3 3 3 berapa 10, 13 10, 13 13 4 sekarang 4 dan 5 dibandingkan ditukar ya berarti 1, 9 7 7 7 ya 7 3 19 10 13 dan seterusnya ya 13 dan seterusnya ini yang awalnya ini ya 4 dan 5 sekarang 6 dan eh 4 dan 5 sekarang 5 dan 6 ini dibandingkan ditukar lagi kan 9 7 3 10 19 13 15 8 12 15 8 12 nah ini kan ditukar ya kanan gak urut 19 dan 10 kan ditukar lagi jadi 1 9 7 3 10 13 19 15 8 12 ya kan sekarang ditukar lagi yang ini kan disini jadi 15 dan 16 ya kan ini sama ya kan sama ini sama 8 dan 12 12 ya nah sekarang ini ditukar ya kan dibandingkan dibandingkan dulu kemudian kalau lebih gak urut kita tukar 15 8 19 ya kan 12 nah komplit pas yang pertama oke nah ini ini terakhir dibandingkan beda berarti ditukar ya kan berarti 15 8 12 dan 19 ini baru yang pertama yang pertama 15 disini berarti berapa 13 ya 13 10 3 7 9 dan 1 ini yang pertama yang kedua berarti sisanya ya sisanya ini akan kita urutkan 1 dan 9 yang ditukar ya ini langkah 2 langkah 2 ini dibandingkan gak perlu ya ditukar ya tetap 97 ini ditukar ya karena gak urut 1 7 9 3 10 dan seterusnya ditukar lagi 9 dan 3 ya ini bandingkan ditukar ya 3 dan 9 1 7 10 nah 13 ini tukar gak tukar gak 9 dan 10 nah karena sudah urut 13 15 berarti selanjutnya adalah 1 7 3 9 10 13 ini ya ini kita tukar gak enggak karena udah urut ya 10 dan 13 nah selanjutnya 1 7 3 9 10 13 dan 15 ini kita tukar kita gak tukar ya karena sudah urut 15 kemudian disini tadi berapa 15 8 12 dan 19 nah selanjutnya kita tukar ya ini ya 13 13 dan 8 13 dan 19 13 ya ini sama ya gak perlu kerja nah tadi 13 dan 15 sekarang berarti 15 dan 8 ini kita tukar gak kita tukar ya karena belum urut 9 dan 15 terus 19 sampai nanti ini ditukar ini langka komplit langkah yang kedua ya 8 12 15 19 ya kan ini 18 tadi disini berapa ini 13 ya 13 10 9 3 7 dan 1 ini baru langkah kedua nah sampai langkah ke 3 3 itu ini di bandingkan ya bandingkan tukar gak tidak karena sudah urut ini bandingkan tukar tidak tukar karena belum urut 1 3 7 gimana saja ya 9 10 13 8 eh 18 18 ya 12 15 dan 19 itu ke mana ini ya kemudian selesai 7 dan 9 tukar gak tidak karena sudah urut 9 dan 10 tukar tidak tidak karena sudah urut 10 13 tukar tidak tukar tidak 10 dan 13 tidak tidak karena sudah urut nah sekarang 13 dan 8 tukar gak mbak tukar sekarang berarti 8 dan 13 12 15 dan 19 nah sekarang mana ini tadi ini ya sekarang 13 dan 19 tekan kan ya tanah belum perlu 13 15 nah ini kan ini langkah ketiga 12 disini berarti 8 ya 8 disini berarti 10 9 7 3 1 ini ya 1 3 7 9 10 atau 37 9 10 gimana ya 8 12 13 19 19 8 12 13 15 iya benar mbak siapannya adalah yang benar itu ya mbak iya pak udah udah ngerti sekarang makasih yang komplit ya komplit bukan per 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 tadi oke baik oke oke kuncinya ini sebenarnya ya kuncinya 3 di belakang itu urut ya kan kalau kalau yang komplit ya kalau yang non tidak komplit ya harus nanti kalau yang tidak komplit misalkan itu 3 pas gitu ya bukan komplit 3 pas pada 3 langkah pada pas yang pertama misalkan itu ya belum urut pasti hanya yang di depan kalau 3 langkah berarti hanya yang berubah itu 1 2 3 hanya ini kemungkinan yang yang berubah gitu ya kalau yang tidak komplit tapi kalau yang komplit itu pasti ini yang belakang yang berubah 3 kalau ini berarti 3 berarti 3 belakang yang berubah oke baik kita lanjut ini adalah selection short bagaimana apa algoritmanya itu hampir mirip dengan dengan bubble short ya namun ini selection short itu improve atau memperbaiki bubble short caranya bagaimana caranya itu hanya melakukan sekali penukaran ya dalam sekali dalam setiap langkah itu kalau bisa hanya hanya menggunakan sekali langkah sekali penukaran caranya adalah mencari indeknya atau lokasi dari nilai yang tertinggi ya kan nah pertama ini misalkan mencari lokasi dari nilai tertinggi di atau sama ini dibandingkan nilai tertinggi sekarang 26 berarti indeknya 2 gitu ya kemudian nanti nanti dibandingkan dengan 93 oh lebih besar kalau lebih besar disimpan indeknya yaitu indek ke 2 ini nah sampai di akhir kalau ini yang paling besar berarti ini nanti ditempatkan di paling kanan indek tertinggi nah selanjutnya sisanya kita nyari lokasi di mana yang tertinggi ditempatkan di posisi sebelahnya atau kirinya dari yang paling tinggi tadi yang pertama nah seleksi search looks for location atau indeks of the largest value nanti penukarannya di akhir kalau sudah ketemu indeks ini yang paling tinggi dari 93 lokasinya di indeks nomor 012 di indeks nomor 2 nanti baru ditukar dengan 20 ya kan nah ini kan 20 disini 93 udah disini nanti cari lagi yang paling tinggi ya kan paling tinggi ada di indeks berapa 012 3 4 ya indeks nomor 4 baru ditukar dengan 55 atau sebelahnya 93 ya ditukar dengan 55 ya ini kan sekarang 55 disini 77 karena tadi sudah ditukar selanjutnya cari yang tertinggi lagi sisanya ya kan sisanya 55 55 ditukar dengan 44 kemudian carilah kisanya yang paling tinggi mana ada di indeks nomor 1 indeks 1 ya ini kan 0 indeks 0 indeks 1 nanti ditukar dengan kirinya 55 ya kan cari lagi oh ada 44 berarti sudah benar disini berubah ya karena di lokasi ini sudah tetap yaitu 46 istilah stress in the class karena posisinya sudah benar cari lagi seterusnya ya sampai terakhir ini posisinya dimana ada benar-benar ini paling tinggi antara dua ini maka yang 20 ditukar hanya sekali langkah satu langkah yang penuh itu hanya satu kali penukaran karena hanya mencari lokasi dimana lokasi yang nilai yang paling ter tinggi nah ini oke ya 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 kita mungkin ada sedikit penjelasan pakai contoh tadi ya contoh yang 16, 22, 14, 5, dan 10 ya oke ya cekolat gila ya ada 14 16, 22, 14 16, 22, 14 5, dan 10 ya 5, dan 10 16, 22, 14, 5, dan 10 nah ini ini apa yang akan kita urutkan salahnya adalah kita mencari posisi atau lokasi mana yang paling tertinggi misalkan kita ambil yang pertama dulu berarti ya pertama 16 adalah tertinggi dibandingkan nih 16 lokasinya di indeks ke 0 ya kan 0 1 2 3 4 ya kan nah ini ke 0 dibandingkan dengan 22 ya kan dibandingkan nah apakah indeksnya di update gak ini kalau kayak gini yang paling tinggi yang paling tinggi 22 tertinggi lokasi ya lokasi tertinggi terada di misalkan ya awalnya itu 0 ya awalnya itu 0 tadi nah awalnya itu 0 nah sekarang karena dibandingkan nih 16 dan 22 nah karena 22 besar maka yang tertinggi ini sekarang jadi indeks 1 ya kan lokasi tertinggi ada di indeks 1 kemudian dibandingkan lagi ini 22 dengan 11 yang indeksnya di update gak ini kayak gini update gak yang tertinggi mana 22 dan indeks 1 masih indeks 1 ya masih indeks 1 benar sekarang bandingkan lagi ya 22 dengan 5 ya kan nah ini 2-2 5 indeksnya yang update gak ini 22 5 update gak tidak tapi sekarang tertinggi berarti 1 masih yang tertinggi kita bandingkan lagi dengan ini 10 besar mana 22 dan 10 besar 22 ya indeksnya update gak update gak 3 berarti posisinya itu berada di yang tertinggi posisinya berada di 1 ya tertinggi berada di indeks nomor 1 berarti sekarang ditukar nah tukarnya hanya sekali aja yaitu 22 dengan 10 yang paling tinggi diletakkan di posisi kanan berarti 16 ini ditukar ya ini berarti sekarang kita tukar ini dengan ini ya karena ditukar karena yang besar itu paling besar nanti harus di kanan parahnya apa tadi mungkin ya 16 10 nah benar 14 5 22 ya kan nah nukarnya hanya sekali yaitu pada saat tertingginya ketemu dimana itu ditaruh di paling kanan sekarang sisanya kan ini ya kita cari lagi yang tertinggi sekarang tertinggi ada di lokasi tertinggi misalkan lokasi ter atau indeks ya indeks tertinggi indeks nah ini kurang leper ini tinggi nah ter tinggi nah defaultnya pasti indeks 0 ya pasti 0 ya 0 1 2 3 4 ini kan ya misalnya ya yang disannya pertama tertinggi di 0 dibandingkan 10 16 dengan 10 besar mana 16 ya indeksnya kita update enggak kalau kayak gini indeksnya update enggak tidak 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 karena tertinggi di 16 karena 16 dengan 14 ini ya di update enggak tidak karena paling besar tetap 16 selanjutnya 16 dengan 5 update enggak tidak karena tetap tertinggi masih di deck ke 0 jadi sekarang kita tukar ya yang 16 dengan 5 ya kan karena yang ini selanjutnya tuh tukarnya di sisi sampingnya jadi 5 5 10 14 16 dan 22 ya kan nah selanjutnya sisanya ini ya kan yang 3 ini yang ini udah urut yang 16 dan 22 indeks tertinggi tertinggi defaultnya tetap 0 0 nih kita bandingkan 5 dengan 10 tidak indeksnya update enggak besar mana ini 5 dan 10 update enggak tidak update 5 5 dan 10 update kan 5 dan 10 jadi 10 berarti yang indeks 0 ganti indeks 1 kan 10 kan indeksnya di 1 kan yang ini yang terbesar nih ya berarti yang ini dibandingkan dengan selanjutnya 14 10 dan 14 besar 14 indeksnya ganti enggak indeksnya berubah berubah jadi 2 ya kan 2 nah sekarang ditukar enggak enggak karena ini udah benar nih 14 di sini ya berarti ini tidak ditukar benar karena yang selanjutnya kan disini ya di posisi 3 terakhir ya kan terakhir 5 5 10 14 16 dan 20 ini sudah urut berarti sekarang kita sudah urut nah sekarang yang akan kita urutkan tuh yang ini kita enggak tahu belum urut apa enggak problemnya ya kalau secara manusia sih bisa tahu ya indeks tertinggi default 0 nah 5 dibandingkan dengan 10 indeksnya update enggak tertingginya update enggak update ya tertinggi dimana indeks dimana 5 atau 10 indeks 10 ya indeksnya 1 ya tertinggi ada di 1 nah sekarang udah selesai karena yang udah urut berarti ditukar enggak ini 5 dan 10 posisi tidak karena udah ini selanjutnya tertinggi harus diletakkan sebelum setelah eh sebelumnya sebelum 4 tidak berarti selesai ini sudah urut 5 10 14 16 dan eh saya tulis yang warna lain aja ya enak ya hasilnya adalah sudah urut 5 10 14 16 dan 22 ya kan urut kan nah ini namanya selection short mana ini pt-nya mana selection short ya kan cali yang tertinggi yang telepon sebentar ya luar oke selamat luk selamat Terima kasih. 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 Max only 8, hanya 8 kali penukaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanya 8 penukaran dibandingkan dengan bubble short tadi yang 20 kali penukaran ini hanya first pass, belum yang akhir ini hanya langkah pertama kalau yang ini sudah selesai Max and short ini programnya ini mencari location jika location lebih besar dari ini di location location yang lebih tinggi maka location posisi dari tertinggi di update kalau menemukan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya nilai yang tertinggi sebelumnya ada yang lebih tinggi lagi maka lokasinya di update post of max sama dengan location berarti nanti posisinya location ini menjadi posisi paling tinggi sampai selesai baru ditukar seperti itu ini adalah selection short kita coba mungkin selection short F5 kok ini aja ya sama nah ini hanya sekali penukaran atau kita print disini ya kita print ya Pak mohon maaf Pak izin bertanya ya kan di LMS quiznya kan dimulai jam 2.45 ya Pak oh iya udah lewat ya ya gimana Pak baiknya mau kapan mau langsung ini ya kita ini kita diskusi mau langsung setelah ini setelah apa namanya setelah kuliah atau kapan mau kapan gak apa-apa tapi harus ada ya karena komponen nilainya kan ada quiznya satu lagi atau mau malam saksian ya yang jauh ya mungkin ada ya terserah mau kapan silahkan kira-kira mau kapan mau minggu depan nanti kuliah lagi nanti mundur lagi gimana suami ini hutang satu ya kita ya di Alpro ya waktu saya ada pelatihan jadi harus ada kuliah minggu depan juga masih ada kuliah mau kapan kosongnya saya lihat kosong ya di jadwal rekan-rekan ya di kerasias ya mau di kosong itu kita lihat di sini hari 5 isa mungkin ya eh registrasi oh ini juga sama kayaknya review jadwal jumat pagi mau atau ini eh sekarang hari apa hari selesai ya ini mempet ya oh ini enggak ini siang bisa ini besok siang mau pelakon kulus atau atau bagaimana atau habis ini koren enggak yang atau mau diskusi di belakang dulu teman-teman sekarang aja lagi didiskusikan pak sudah oh iya disini aja tidak apa-apa jadi komunikatif ini aja jadi nanti tahu gak apa-apa kalau ini kan di luar ini ya di luar jangkul ya misalnya ada karena ada kemulauan pribadi yang apa-apa gak perlu disampaikan aja yang jelas bisa semua di luar ini ya di luar ini ya di luar ini ya di luar ini ya kalau pak setelah diskusi kayaknya bis di adakan nanti jempat gimana boleh boleh bisa gak ada yang ini gak ada yang protes ini insya Allah kalau bisa saya diskusi saya ya seperti ya enggak belum boleh mengerjakan ini kan jangan ada yang mengerjakan dulu berarti sudah ada yang mengerjakan eh sorry salah salah ini ya salah salah kelas ini kelas gemodis atas altro ini ya belum ya belum ya semoga yang menghasilkan di chatting jam 4 waktunya sama ya boleh lah ini tambahin 20 lah tadi 40 ya 15 40 eh 16 16 40 itu ya nanti campat ya kita seperti itu oke ya itu mau apa ini kita mau ini nah yang tadi ya saya tambahin ini list print list ya biar ngecek per langkahnya ini kan langkah pertama itu adalah 20 ditukar dengan 93 ini kan 93 di sini selanjutnya 77 ditukar dengan 55 ini ya ini tertinggi adalah 77 ditukar dengan 55 nah selanjutnya yang ini tertinggi itu adalah 55 ya 55 ditukar dengan 44 nah ya kan di sini 44 di sini jadi 55 dan seterusnya sampai berut nah oke sama dengan ini ya sama dengan PPT-nya yang ini oke ini adalah nyari posisinya posisi dari yang tertinggi dimana ya kalau sudah temui yang tertinggi dimana ditukar ya sampai yang di sisi paling kanan ya pertama itu itu demo tanya seleksi sensor tidak ada mungkin tidak cukup dipahami nah sekarang ini kalau tidak ada yang tanya biasa saya yang tanya suppose you have following list of number to sort kemudian list representation the partially sort list after 3 complete passes of selection sort menggunakan selection sort dengan 3 complete passes atau 3 langkah yang complete yang mana A, B, C atau D oke saya nanti sharenya dulu setiap oke yang mana silahkan ya oke yang tadi dijawab di ini juga ya siapa saja tadi mas amar dan rekan-rekan yang tadi jawab sewaktu penjelasan ini ya sequential ya sequential section short silahkan nulis name di di chat terakhir adalah mas arman baik di bawahnya mas arman silahkan kalau tadi ada yang bilang lagi ya ditulis lagi name-nya saja boleh karena ada namanya atasnya ada yang Terima kasih. 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 mana 16 ya berarti 16 guys ininya geser ini kosong ya 16 eh belum muncul lah Hai banyak pun muncul Oh iya udah diam-diam saja hai 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 oke ya saya ulangi lagi hai 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 ya ini yang pakai ini yang sedikit ya 16 dengan 20 ini yang belum urut ya itemnya apaan item di dalam misi yang belum urut kita akan urutkan menggunakan insertion shot ya dan saat itu yang urutu ada di sebelah kiri ya beda dengan bubble dan seleksi tadi itu yang sebelah kanan maka ini asumsinya ini yang paling urut urut ya yang 16 itu sudah urut Nah kita akan memasukkan 22 ke dalam hitam yang sudah urut tadi ya berarti ya 16-1 ini pakai ini berbeda 16 ini hilang ya 12 5 dan 10 nah ini dua-dua ada dua dibandingkan dengan 16-1 dengan 16-2-2 ya kan atau berarti posisinya di kanannya 22 nanti eh disini aja pokoknya berarti 16 masukkan berarti 22 masukkan masukkan ke sini di sebelah kanannya 22 12 25 dan 10 sekarang kita punya 2 item yang udah urut nah wanya kan satu nih sekarang 2 item yang sudah urut kita sekarang akan masukkan 14 ke dalam list ini sekarang kita 14 ya berarti 6-14 kita keluarkan 14 16 22 nih ini hilang ya tak mau bandingkan 5 10 nah pertama ini sudah urut ya 14 dibandingkan 14 dengan 22 dulu dulu besar mana 14 dengan 22 di sini Hai ya masih kan online kan Oh ada suaranya masih pak GG gandingkan nih 14 dengan 22 karena ini 22 lebih besar maka digeser karena kita akan menurutnya dari kecil besar ya maka 16 digeser digeser ke kanan masuk ke sini 32 5, 10 nah 14 digeser sekarang bandingkan 14 dengan bandingkan dengan 16 besar mana 16 dengan 14 masuk besar mana 16 kalau lebih besar digeser angkanya disini yang pertama 16, 0 ya 16, 22 5, 10 14 masukkan ke sini insert ya kan 14 nah ini ada 3 item yang sudah urut ya kan ini gak ada masuk yang di tengah ya mungkin ini saya ganti aja yang ini biar ada item yang di tengah ini adalah 15 ya terakhir ya ini 15 ya nah ini yang item udah urut nih 14, 16 dan 22 udah urut kan nah sekarang kita mau memasukkan 5 ke dalam ini di posisi mana kira-kira ya ya kita keluarkan dulu 5 nya 5 berarti ini jadi 11, 16, 22 ini kosong ya kita keluarkan ya 15 bandingkan dengan 20, 22 besar lebih besar 22 atau 5 22 22 jadi 22 nya kita geser ke kanan kan ya karena mau ditempatin 5 14, 16 geser 22 15 geser ke sini kanannya kan nah 5 nah nah sekarang 5 bandingkan dengan 16 geser lagi gak geser 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 ke sini ya karena 5 16 itu lebih besar dari 5 kalau jadi 16 22 15 kan sekarang 14 dengan 5 yang mana yang bandingannya 5 ya geser lagi gak geser geser yaitu karena berarti sekarang 5 di awal ya 5, 14 16 22 15 berarti sekarang yang ini sudah urut ya karena tadi disini yang kita ambil itu disini ya yang 4 sudah urut nah sekarang terakhir 15 kita kita buang 15 24 16 16 22 hilang ya 15 15 bandingkan 22 geser gak geser geser ini disini ya sini ya 22 selanjutnya 5 14 16 eh ya sekarang 15 bandingkan 16 ya oke kan gak geser gak geser pak geser pak 16 22 yang kosong sini ya nah sekarang 15 banding 14 geser gak enggak berhenti karena ini 14 lebih geser dari 15 ya kalau lebih kecil berarti tidak digeser berarti sekarang masukkan 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 di sini ya kan kan udah urut 5 14 15 16 22 sudah urut ya itu adalah insertion short nah seperti ini contohnya tadi ya 31 mau masukkan ini dibandingkan dengan 93 karena 93 lebih besar digeser ya masuk ke sini ya karena ini tadi diambil ya geser kemudian ini kosong ya banding 31 bandingkan dengan 77 lebih besar digeser lagi yang ini ya bandingkan dengan 54 lebih besar 54 54 digeser ini kan ini ini ya 54 lebih besar di 51 digeser selanjutnya 31 bandingkan dengan 26 karena 26 lebih kecil maka tidak digeser kemudian 31 ditempatkan setelahnya 26 nah ini kosong ya tempatin 31 itulah insertion short nah itu ini ini programnya nah ini ambil current value ya kemudian ambil release index index yang mana yang akan dimasukkan oke nah ini digeser ya bisa screenshot kita jalankan F5 ini hasilnya atau mungkin kita bisa print di sini biar kelihatan ya nah kuatnya kan 54 dengan ini ya 26 26 digeser yang depan 26 54 kemudian 26 54 ini 93 tetap ya tidak digeser bagaimana kemudian masuk 17 17 mau dimasukkan ke sini maka 17 masuk di depan ini yang ini udah urut sekarang 77 77 masuk berarti setelah 54 ya kan ini urut depan ini selanjutnya mau 31 mau masuk nah 31 tempatkan setelah 26 sekarang 44 mau masuk berarti tempatkan setelah 31 dan seterusnya sampai ini sampai terakhir 20 mau masuk ya mau masuk berarti nanti harus geser yang ini keluar geser 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 sampai sini ya sampai terakhir 26 geser ke kanan 20 masukkan sini 26 geser ke kanan masih 20 masukkan sini karena apa karena disini 17 maka tidak perlu geser sekarang ditematkan 20 di indeks nomor 1 0 ini indeks 1 itu ada yang mau tanya mungkin kalau enggak ada yang mau tanya silahkan dijawab saya nulis kaktifan dulu bisa nanti silahkan dijawab dijawab ada di demi satu lagi 2 2 Michael pasca 1 kalian nulis yang ini yang tadi yang yang apa yang jatuhan kalau mau kaktifan yang tadi jawab silahkan tulis di cap mekan pasca satu lagi jadi dua ini bat ini bat 0 jadi satu amar eh amar 13 amar 13 2 di akun anisa 7 dikitab 17 17 17 Arman sekali lagi 22 yang mau jawab ini mas Andi jawabannya alfa bukan pak karena insert ngurutnya dari awal dari awal 4, 5 11 ya bener 4, 5, 12 ya komplit oh iya komplit ya ya bener kalau komplit bener bener itu ya 10 8 12 ya bener alfa mas Andi ada yang mau tanya bener ya itu yang alfa ya ya bener saya tandai dulu mungkin nanti ini ya mau baca lagi di slide nanti kalau yang saya jadi tahu yang bener yang mana yang selection tadi apa ya yang bener ya komplit selection apa tadi yang bener berarti 30 20 16 19 20 yang D ya tadi ya oke dia mau tanya yang B ya tadi ya yang bener ya oke dia mau tanya tidak ada oke oke kalau tidak ada ya berarti tinggal mengerjakan quiz ya nanti silakan dikerjakan quiznya mulai jam 4 masih ada setengah jam lagi silakan mungkin mau sholat dulu itu juga boleh kalau mau kalau tadi udah sholat asar mungkin ya silakan Nafi Janti ya oke berarti lagi bahasa asar Aisyah oke belum ya oke kalau belum ya mungkin itu saja dari saya biar nanti bisa selat asar ini ya setengah jam kalau yang belum sangat gitu silakan mengerjakan quiz nanti kita mulai quiznya mulai jam terima kasih